Intro Kita lanjutkan pembahasan tutorial java dasar Disini saya sudah mempunyai kelas dan saya namakan mulai Dan jika saya klik kanan lalu run as atau anda menggunakan ini Java application dan akan ada seperti ini Dan disini saya mau membuat variable Saya memberikan mungkin angka sama dengan 5 Dan sebelum variable saya memberikan data type int Maka sekarang saya sudah tidak mempunyai error Dan jika saya memberikan plus plus angka Lalu saya memberikan system .out.print Dan disini saya memberikan angka Jika saya mempunyai seperti ini Dan saya run as java application Oke Saya mempunyai 6 Karena saat kita memberikan plus plus Kita akan menambahkan 5 ini dengan 1 Dan jika saya mengganti dengan main main Jika saya klik run application Saya mempunyai 4 Karena otomatis akan dikurangkan 1 Bagaimana jika saya memberikan plus plus nya di kanan Jika saya run application Saya akan mempunyai 6 Seperti itu Tapi bagaimana jika saya memberikan plus plus nya disini Oke disini saya hapus dulu Jika saya memberikan plus plus disini Saya akan tetap mempunyai 5 Tapi jika saya copy Print out saya saya copy Dan disini saya memberikan Seperti ini Jika saya run Saya mempunyai 5 6 Saya mempunyai Print out plus plus Dan 6 Dari print out Angka ini Oke saya mencoba untuk Menghapus ini Lalu Menghapus yang ini Jika saya memberikan seperti ini Saya mempunyai 6 Dan Increment Akan dapat menambahkan 1 point Angka Di Di fungsi ini Dan kita bisa Menambahkan Misalnya seperti ini Saya mau menambahkan 5 Dengan 10 Jika saya memberikan plus sama dengan 10 Maka jika saya run debugging Saya mempunyai 15 Dan Jika Saya memberikan Ini lagi saya copy Saya paste Dan disini saya Memberikan lagi saya copy Saya paste Saya memberikan angka disini Setelah ini Apa yang terjadi Jika saya run debugging Saya mempunyai 15 15 Berasal dari sini 5 ditambahkan 10 Dan Saya mempunyai Angka yang kedua Yaitu 25 25 adalah Dari sini Yang pertama Kita sudah mempunyai 15 Dan 15 Dan 15 Dari sini Ini akan ditambahkan 10 lagi Dan jika saya meng-copy lagi Maka semua akan Ditambahkan dengan 10 Dari penambahan 10 disini Ditambahkan 10 disini Dan seterusnya Jika saya Run debugging Saya mempunyai 15 25 Ditambah 10 lagi 35 Ditambah 10 lagi 45 Oke Mungkin tutorial Tentang increment Seperti ini Dan Anda bisa menggunakan Banyak fungsi Di java Untuk Berbagai macam kepentingan Oke kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya Salam